Ayrin maju tanpa Golkar Siap-siap Golkar kehilangan Suara di tanah Banten Dinamika politik Partai Golkar pasca mengusung koalisi Kimplas Mengubah konstelasi politik di Provinsi Banten Golkar sebelumnya mengandalkan kader terbaiknya Ayrin Rahmidiani Untuk maju menjadi bacalon gubernur Banten Kini menarik urung bukungan tersebut ke pasangan lain Yang disepakati dengan Kimplas Seperti diketahui Ayrin adalah calon potensial di Banten Surveinya adalah paling tertinggi Namun Tampaknya Golkar Yang tak mengusung Ayrin Bakal kehilangan suara di Provinsi Banten Kekuatan Ayrin sebagai kader terbaik Bagaikan pukulan telak bagi calon pasangan lainnya Begitulah dinamika politik di tanah air Banten sebagai etalase Pulau Jawa Dengan kurang lebih 8 juta pemilih Menjadikan Banten sebagai provinsi yang banyak diperebutkan Ya langsung jawab aja ya Apa ya tadi lupa lagi saya Pertama Hampir 2-3 tahun yang lalu Saya mendapatkan surat penugasan Untuk ikut dalam kontestasi pilkada gubernur Banten Untuk mensosialisasikan Dan Alhamdulillah sudah saya lakukan Dan kemarin saya ditugaskan juga Sekaligus untuk pilih oleh DPP Partai Golkar Alhamdulillah kita mendapatkan 2 kursi Di Banten 3 dengan perolahan suara saya 302.878 Dan kemarin pun juga ada surat SK Sprint untuk pengusungan saya Dan juga Pak Ade tentunya Tetapi waktu itu kita menunggu dulu Dengan daerah yang lainnya untuk sama-sama diumumkan Jadi SK pun juga sudah keluar sebetulnya Nah hari ini kita tinggal menunggu B1 KWK Dan dengan kepemimpinan yang baru Mudah-mudahan ada keajaiban pertolongan Allah Mudah-mudahan B1 KWK pun juga bisa tetap di saya dan Pak Ade Tapi apapun itu namanya politik Mari kita sikapi dengan dewasa Saya sebagai kader Partai Golkar Memahami dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat tentunya Terlepas dari yang sudah saya lakukan Mulai dari 2-3 tahun yang lalu Penugasan Mulai dari penugasan turun ke lapangan sosialisasi Bagaimana untuk bisa memenangkan Pileg Dan juga tentunya di Petang Erang Raya Dan juga di tingkat Kota Tangsel Karena saya juga adalah Ketua DPD Golkar Tangsel Sebagai Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun juga sudah saya lakukan Dan juga dengan segala kekurangannya tentu Dan juga tentu kemarin pun juga surat penugasan Untuk mencari pasangan calon lakil pun juga sudah saya lakukan Alhamdulillah saya dapat Pak Ade dari PDIP Kemarin juga SK Sprint juga sudah keluar Pasangan calon Di saat masa era Pak Erlangga dengan Pak Lubrik sebagai section Itu pun juga sudah keluar Jadi untuk B1 KWK Teman-teman bantuin saya tanya juga ke DPPG Dan hari ini saya masih Kader Golkar tentunya berharap Apapun itu ke depan Bagi saya politik adalah sebuah tools Untuk bisa kita memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Pelakon saya tetap menjadi seorang politisi yang memiliki prinsip Memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Mungkin untuk pertemanan Bomega Pak Ade bisa sampaikan selanjutnya Terima kasih Terima kasih